Intro Anda masih bersama dua sisi Mbak Devi tadi disebutkan Mas Islani lagi-lagi yang cukup menggelikannya Orang Indonesia kadang tuh lebih Saudi dari Saudinya Apa? Apa yang menyebabkan? Apakah memang karena kita tidak bisa menerima hal-hal baru Atau hal-hal yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita Atau ada memang ketakutan untuk menerima hal-hal yang di luar? Nah memang menariknya dengan kekuatan virtual ini semenjak sekarang dengan ada medsos Internet zaman tahun 2000 yang bahkan dulu diprediksi 2000 itu akan kiamat Karena milenial ada ledakan komputer dan sebagainya Ternyata tidak terjadi gitu kan? Alhamdulillah sudah sampai ke 2022 Nah yang perlu diingat adalah virtual ini tidak akan pernah menggantikan pengalaman kehidupan nyata Tidak Tapi dia akan meningkatkan pengalaman online-nya Kalau sekarang kita cuma begini tapi nanti jadi ada kitanya disana dan sebagainya Nah ini yang menarik manusia itu adalah sosok simbolis Makanya kalau tadi dibahas kok bisa merasa dilecehkan kan itu cuma boneka-boneka virtual aja Karena boneka yang ada disitu adalah perwakilan saya Ketika dia tidak diperlakukan sesuai dengan etika dan budaya saya Maka yang tersinggung adalah manusianya Martabat manusia aslinya yang akan marah Jadi lagi-lagi boneka virtual itu hanya perpanjangan diri kita Itu dari tahun 60 sudah ada teorinya tuh Apa di extension of man Dia hanya perpanjangan Ketika perpanjangan berarti manusia yang mengendalikan boneka-boneka itu tetap harus berlandaskan agama Berlandaskan budaya Pancasila misalnya agar kehidupan damai Karena begini tantangan sosial misalnya yang paling berat adalah Vonis dari para ahli Manusia-manusia digital adalah manusia paling stres yang pernah hidup di muka bumi Kenapa? Karena ada faktor membandingkan Jadi yang menarik adalah di dunia virtual itu ada kecenderungan Ada orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan Tapi ada yang berlomba-lomba memalsukan dirinya Karena memang kehidupan virtual bisa membuat kita muncul menjadi sosok yang jauh berbeda sekali Dan ini ketika dipamerkan ini bertentangan dengan budaya Pancasila misalnya Kalau dia memperpamerkan misalnya kekayaan dan sebagainya Itu kan akan membuat orang lain merasa stres Merasa iri Merasa kemudian harus mengikuti gaya hidup seperti itu Sehingga ujungnya apa? Kejahatan Menipu dan sebagainya Yang sebenarnya itu juga terjadi di alam nyata Oleh karena yang saya selalu percaya Manusia itu pada akhirnya pendulumnya akan selalu mencari keseimbangan Ketika kemudian manusia keres stres dengan kehidupan yang seperti itu Akan kembali kepada hukum budayanya Termasuk akan kembali ke agama Nah jadi artinya apa? Pertentangan seperti ini wajar Karena ini menjadi kejutan bagi semua pihak Tapi saya percaya Manusia apalagi orang Indonesia Sangat fleksibel Sangat cepat Ya wajar kalau ada satu dua yang tadi Modelnya sangat konservatif Wajar Artinya dia belum banyak ikro Belum banyak baca Karena di harapnya sendiri sebenarnya bukan untuk pelasanan ibadah haji Hanya mendekatkan kabah gitu Kan punya pengalaman baru ya Kayak sekarang ada konser Sebenarnya gini Ini bagus sekali Karena kan kita tahu Virus ini macam-macam Ada Omikron nanti gak tahu apa Ada Omakron atau apa Kita gak pernah tahu gitu ya Artinya Bukan berarti kehidupan manusia harus berhenti Virtual itu membantu Biar kita manusia tetap bisa Terus menjadi manusia Dengan alat bantu teknologi Jadi sekali lagi Tidak ada yang perlu ditakutkan Asalkan hidup kita biar damai Kejahatannya berkurang Ikuti etika dan budaya agama Maupun kalau Indonesia ya Pancasila Sesederhana itu Oke Jadi gak perlu takut dengan hal baru sebenarnya ya Nah ini juga menarik nih Tadi kan Pak Kiai bilang Agama harus beriringan dengan sains Sains juga harus beriringan dengan agama Tapi Mas Isla bilang tadi Sampai kapanpun Tidak akan mungkin bisa ya beriringan Kenapa? Kenapa Anda beranggapan itu gak akan bisa? Sains dan agama itu memang akan selalu kejar-kejaran Apalagi ada orang yang beranggapan bahwa Dengan beragama Apa yang tidak ada pada zaman dulu Itu tidak boleh ada pada hari ini Ini kan kelimpungan sendiri nantinya Inilah terjadi class of civilization itu Terjadi benturan peradaban Karena begini Begini kalau menurut saya Peradaban manusia ini tidak akan bisa dicegah Dia akan bergerak dengan sendirinya Tidak bisa dihalang-halangi Apalagi ini mohon maaf Saya terus terang saya beragama Saya Islam Tidak bisa dicegah oleh dengan fikih-fikih Dia akan bergerak dengan sendirinya Karena sains ini memang punya logikanya sendiri Dia akan menampilkan wujud-wujud nyata Nanti kita akan kelimpungan sendiri Kalau menganggap bahwa metaverse ini kan dulu gak ada Ini bitah ini Ini akan berkembang terus Nanti ada kunjungan ke sorga Ada kunjungan ke neraka Pasti Belum tentu Ini kan hanya sebatas Blackstone Virtual Blackstone Initiative Tapi nanti itu akan berkembang Hingga mungkin akan ziarah kubur juga Kebaki, kemaklah dan sebagainya Nah ini kan harus disadari Ketika ziarah kubur aslinya diharamkan Tapi virtualnya dihalalkan Ini kan menjadi pertentangan Artinya begini Soal sains dan agama Itu memang sulit untuk bersatu padu Karena memang dua mainstreamnya berbeda Satu nyata yang satu ini Mohon maaf Kalau mengacu kepada kalangan-kalangan orientalis barat Mengatakan Agama itu tahayul Sains itu adalah hal yang nyata Waduh Bagaimana Pak Ini mohon maaf Saya bukan Saya bukan Inilah Mengutip tadi ya Agama itu tahayul Sains itu nyata Ya saya maafin Dia biar nama begitu Gak apa-apa saya maafin Tapi kan begini Yang digambar Mas Islah itu adalah Pemahaman agama yang konservatif Dimana agama dipahami sebagai dogma Agama sebagai doktrin Tapi kalau dipahami agama sebagai peradaban Maka akan bisa beriring Makanya kalau kita melihat Siapa penemu kamera pertama Al-Haitami Itu sebelum barat itu menemukan tentang kamera loh Dan dia pada saat di penjara Dengan gelap itu Dia mencoba Tes dengan lilin itu Menemukan kamera Dia seorang ulama Penemu bedah pertama kali siapa Ibnu Sina Dia adalah ulama Jadi kalau kita melihat dengan kemajuan saya Yang tidak bisa beriring Itu adalah trauma yang ada pada renaisen Ketika itu dikuasai oleh gereja Menganggap gereja terlalu mengungkung Terhadap intelektualitas Islam gak pernah mengungkung Kecuali pemahaman orang yang menjadi dogma Itu mengungkung dirinya sendiri Sehingga dia tidak bisa maju Tidak bisa berperadaban Tapi Pak Kiai Sebagian ustad Termasuk ulama hari ini Mengatakan Kekeh luar biasa Bahwa bumi ini datar Itu sebagian kecil Gak agak banyak Sebagian kecil kok Ini kan kontra sains Kontra sains Dia menggunakan agama Untuk melawan sains Sementara sains ini lebih eksak Lebih eksak gitu loh Nah ini kan menjadi persoalan Kalau kita baca bukunya Richard Dawkins misalnya Gardelution Dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada Dia mengatakan bahwa Tuhan itu Diciptakan oleh manusia sendiri Dengan mengurai Melalui urat-urat saraf manusia Nah ini kan tantangan terbesar Buat agama sebenarnya Itu udah biasa Kita merima tantangan seperti itu Di zaman Nabi itu sudah biasa Artinya begini Maksud saya Teman-teman sudah boleh sadar Yang disampaikan tadi Sebagian kecil mungkin Gak sampai 10% Dari umat beragama di Indonesia Dan itu selalu ada Orang yang berpikir konservatif Ada Selalu itu setiap Kehidupan manusia Siklus itu pasti ada Dan sekarang sudah mulai disadari Beberapa pesantren saja Sudah melalui integratif ya Tentang pengajaran agama dan umum Sekarang UIN itu Sudah gak di IIN Sudah ada umumnya Ada agamanya Begitu juga di Perguruan tinggi Seperti UI itu Sudah ada agamanya Di UGM Jadi sekarang ada kesadaran Bahwa agama itu harus beriringan Dengan Sain Dengan ilmu pengetahuan Makanya tadi yang kecil-kecil Akan terkikis Mereka akan ketinggalan Tapi pakai Masa saya bilang Pasti ke depannya Akan lebih sering Terjadi benturan-benturan Perkembangan teknologi Dengan fikir Fikir yang Islam yang kita punya Yang berbenturan itu Orang yang mahim agama Sebagai dogma Sebagai doktrin Sebagai Sebuah Aturan yang tidak boleh Diubah Yang konservatif Yang kolot itu Yang tadi Zero kubur tidak boleh Umumnya maulidan tidak boleh Ini yang akan Repot hidup beragamanya Repot banget Tapi bagi orang yang Punya pengalaman Punya pengetahuan Maka dengan kemajuan Itu menjadi sarana Mereka lebih maju Bagaimana mereka Melakukan umumnya Pengajaran Seperti halnya manasik Tidak perlu datang Cukup dengan metafas itu Kami sekarang mengajar Bisa saya ngisi di Amerika Saya ngisi di Jepang Teman-teman Saya gak perlu pergi Tahun 2017 Saya itu untuk Ngisi pengajian Saya berangkat ke Jepang Untuk ngisi di Australia Saya keliling Itu 8 kota Australia sampai New Zealand Selama 1 bulan Di bulan Ramadan 2011 Saya datang Ramadan yang lalu Saya keliling itu Pagi saya ngisi di Amerika Siang saya ngisi di Jepang Dengan pakai Zoom itu tadi Jadi sebenarnya Kalau kita dinikmati Agama beriringan Tapi sebagai doktrin Yang tadi sampaikan Mas Isla Sebagian teman kita Yang mahagama itu Tekstualis saja Itu yang akan repot Berhidupnya itu Agama tidak bikin muda Atau bikin sulit Tambah sedikit Kalau saya sih percaya bahwa Meskipun dikatakan sulit Gak pernah ketemu Tapi insya Allah Teknologi itu akan Semakin mendekatkan Pemahaman kita Contohnya begini Dulu mungkin kita hanya Percaya Kalau di cerita-cerita Oh dulu ada Nabi Musa yang bisa Membelah Kalau lautan Mungkin Sekarang lagi dicari Apakah mungkin Waktu itu Peristimulannya terjadi Bersamaan dengan tsunami Sehingga ketika terjadi tsunami Itu muncul Atau di kepercayaan lain Dengan menggunakan teknologi Jangan biarkan orang-orang Dengan pikiran tertutup Menguasai ruang digital Apalagi menguasai metaverse Oke baik Terima kasih sekali Ini menarik sekali Luar biasa Terima kasih Pak Yai Kholil Nafis Mbak Devi Terima kasih Mas Isra Terima kasih Mas Roy Terima kasih Mudah-mudahan Diskusi kita malam hari ini Bisa mencerahkan Penonton Dua sisi malam hari ini Akhirnya saya harus akhiri Sedih banggi ya Selamat malam Sampai jumpa